Bagian kelima, setelah SKP Anda disetujui atasan, Anda dapat membuat rencana aksi pada setiap triwulan. Klik pada menu penilaian. Kemudian pilih pelaksanaan kinerja. Terdapat triwulan 1, 2, 3, 4, dan final. Isi terlebih dahulu dari triwulan 1. Klik rencana aksi. Isi rencana aksi Anda sesuai triwulan melalui menu tambah. Setelah selesai mengisi rencana aksi, klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Isi realisasi terlebih dahulu. Klik edit. Kemudian isikan realisasi Anda pada triwulan tersebut. Isikan sumber data yang menjadi dasar realisasi Anda. Kemudian klik OK. Kemudian, isikan bukti dukung Anda. Klik tambah. Isi nama bukti dukung Anda. Salin link bukti dukung, yaitu dapat berupa Google Drive, Dropbox, atau penyimpanan lainnya yang ditentukan. Kemudian, klik OK. Kemudian, klik OK. Jika Anda klik bukti dukung dengan huruf berwarna biru, Anda akan diarahkan pada link yang telah Anda isikan sebelumnya. Unggah bukti dukung Anda pada penyimpanan tersebut. Lakukan penambahan rencana aksi dan pengisian bukti dukung pada seluruh triwulan. Feedback perilaku adalah penilaian perilaku pegawai 360 derajat, di mana pegawai dapat menilai perilaku atasan, bawahan, dan rekan kerja. Namun, untuk saat ini, feedback perilaku belum dilaksanakan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Setelah pegawai mengisi rencana aksi dan bukti dukung, pejabat penilai memiliki kewajiban untuk menilai bawahan yang akan dijelaskan pada video bagian ke-6. Terima kasih telah menonton!